Kameramennya mahal tuh. Ini pada nyewa kameramen. Luar biasa ini. Bang Yudi dan Salman. Kameranya Salman sama Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Bapak Idris. Oke hari ini hari selesai ya pada ya. Tanggal 30 Juli 2024. Halo guys. Hari ke-25 kita di lokasi ya teman-teman. Ataupun kita di Nganjuk Jawa Timur. Apa saja yang dikerjakan oleh Pak Ade hari ini. Dan apa saja yang sudah terjadi ataupun terbuat di rumahnya Mbak Siti dan Deselanya. Nanti kita akan saksikan sama-sama. Namun sebelum aku mereview pekerjaan Pak Ade dari pagi hingga siang ini. Buat teman-teman yang baru melihat channel ini dan baru kenal aku. Please supportnya terlebih dahulu dengan cara like, komen, share video ini sebanyak-banyak mungkin. Ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat. Langsung aja kita ke lokasi pembangunan. Let's go! Nah sebelum aku mereview disini ada Pak Ade nih. Aku mau ngobrol-ngobrol sambil santai ya. Nggak berat lah obrolannya lah asik. Kita ngobrol santai aja. Sambil nyantai ya kan sambil istirahat sambil nikmatin cemil-cemilan, cepuluh, cebelas. Pak Ade hari ini hari ke 25 kita di Nganjuk ya Pak Ade ya. Bener ya? Iya. Terus tinggal apa saja untuk pembangunan rumahnya Desela ini Pak Ade? Pekerjaan. Iya. Tinggal mau nyetelin pintu-pintu. Pintu-pintu terus? Udah pintu-pintu sama jendela. Pintu-pintu dan jendela sama pengacian dapur? Iya. Tinggal dapur aja kan yang diaci? Tinggal dapur aja sama kamar mandi udah. Oke terus untuk masalah kamar mandi terus untuk aliran airnya apakah sudah berfungsi dan normal? Sudah bisa dipakai. Sudah bisa mandi disitu? Bisa. Udah kering? Ya udah udah saya siram. Oh udah di siram udah di uji coba ya pembuangan. Terus hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. Sukses. Oke teman-teman. Berarti hari ini tadi Pak Ade fokus di pengairan? Iya pengairan. Untuk pembuangan ya teman-teman ya. Terus abis ini nanti mungkin setelah istirahat mungkin penyetelan gawang-gawang eh gawang-gawang apa penyetelan pintu-pintunya dan jendelanya? Iya. Oke siapa deh Maturnun selamat melanjutkan istirahatnya. Oke aku langsung aja ke lokasi agar saya melihat ya. Oke teman-teman aku sudah kembali berada di lokasi pembangunan. Nah. Untuk pengacian sudah lengkap ya teman-teman ya. Sudah full untuk ruang tamu dan ruang depannya. Teman-teman untuk kamarnya pun sudah dan listrikannya juga sudah ya teman-teman ya. Nah kita langsung ke bagian yang tadi dikerjakan oleh Pak Ade dan Mas Torik ya teman-teman ya. Nggak apa-apa Mas Torik nyantai istirahat. Nah ini untuk kamar mandinya telah di kerjakan tadi oleh Pak Ade untuk perairannya ya untuk ini sudah terpasang semua. Ini sudah bisa mandi di sini Mas Torik? Sudah. Sudah? Sudah bisa mandi guys. Tapi dihaci dulu. Oh dihaci dulu. Oh dindingnya. Iya nih dinding-dindingnya dihaci dulu. Oh ini sudah dibikin, sudah dirombak untuk pengacian atas ya ke dapur ya. Oke teman-teman tuh nanti habis ini istirahat. Airnya sudah nyala. Airnya sudah nyala. Wih ya. Sudah nyala. Oh jadi kalau setiap air nyala mesin nyala gitu ya. Iya nyala. Otomatis. Otomatis ya. Oh ada otomatisnya teman-teman nih. Airnya sudah nyala nih. Tuh. Oh atau setiap. Oh mesinnya sudah di sini ya. Ya sudah. Oh sudah pindah guys mesinnya guys. Dan tadi itu. Apa? Apa? Penytel pintu sama jendela diserut dulu itu. Oh. Kelebaran. Tinggal penyetelan pintu jendela ya. Terus Mas Torik mungkin nanti pengacian ini ya. Kamar mandi. Oke. Kedepan. Kedapur. Kedapur. Oke siap teman-teman. Jadi nanti siang Pak D akan melakukan penyetelan gawangan pintu dan jendela. Terus Mas Torik akan pengacian kamar mandi. Oh ada yang datang tuh. Ada yang datang. Ada yang datang. Sampai jumpa. Wah. Wah. Pak Lurah udah datang teman-teman. Wah. Itu Pak Lurah lagi live. Oke teman-teman. Kita isirahat dulu. Habis itu dilanjutkan kembali aktivitasnya untuk Pade dan Mas Toriknya. Kita akan review kembali nanti ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman Sebelum kembali beraktifitas Setelah istirahat Kita mau makan dulu ya teman-teman Disini kita akan sepil lauk-lauknya Udah lama aku gak Sepil-sepil makan ya Terakhir itu yang di Blitar ya Tempatnya Dek Putri dan Alan Disini kita Lihat Utama ini ya nasi Terus ada bihun Disini ada sayur nih Wow ini sayur apa nih Itu ada telur Ada tempe ada tahu ya teman-teman Terus selain itu juga Disini ada Peye guys Garing sekali teman-teman Peye nya Pokoknya ada peye Tuh satu ember Oke lah langsung aja kita makan Ini ada masiki juga Langsung aja kita santap Alhamdulillah teman-teman ya Waktu istirahat telah Selesai Kita kembali lagi Untuk aktivitas dan Sudah terdengar Suara ketokan-ketokan palu Apa tuh bunyinya Oh ketok kayu nih Palunya Diketokkan ke kayu Apa yang dikerjakan Kita lihat sama-sama Let's go Oh ternyata Mas Torik guys Nah mas Torik lagi persiapan Untuk Pengacian bagian Kamar mandi teman-teman Nah ini sedang Stagger nya Dikokohkan dulu Dipantek dulu Menggunakan paku ya teman-teman ya Di sisi-sisinya nih Ke sisi-sisinya Habis itu nanti atasnya Ditiban kayu ya teman-teman ya Lalu Dilakukan Pengacian Oke Doakan selalu Untuk aktivitas apapun Yang dikerjakan oleh Mas Torik Pak D Ataupun kita kreator Semuanya disini Berjalan dengan lancar ya teman-teman ya Amin ya Oke Oke teman-teman Kita tunda dulu ya Tunda dulu mas Toriknya Disini Kita melihat Pak D Sudah mulai Mengangkat Gawangan Apa Ini pintunya nih Pintu-pintu Dan jendelanya Untuk disetel ya teman-teman ya Untuk dipasang Langsung hari ini Nah Gimana prosesnya Untuk penyerutan Dan Pemasangan pintunya Kita saksikan dulu Pak D ya teman-teman ya Let's go Pak D Pak D Pak D Terima kasih. 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 Terima kasih.